Pemirsa kita uli dengan informasi pertama, Presiden Jokowi Dodo memastikan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog masih aman menjelang Idul Adha 1445 Hijriah. Sebab stok beras di Bulog saat ini menurutnya sudah berada di 1,8 juta ton, sementara biasanya rata-rata di 1,2 juta ton. Jokowi juga mengklaim sejauh ini stabilitas harga bahan makanan pokok menjelang Idul Adha 2024 juga cukup baik. Yang mencotohkan harga bawang merah di pasar sentral, Lacaria ini berada di 35 ribu rupiah per kilogram, sementara untuk harga bawang putih 50 ribu rupiah per kilogram. Menurutnya harga tersebut lebih murah ketimbang di Pulau Jawa. 1,8 juta ton, sudah gede banget, gede banget, sehingga stok tidak ada masalah. Bawang merah 35 ribu, kemudian bawang putih 50 ribu. Bawang merah 35 ribu, kemudian bawang putih 50 ribu, kemudian bawang putih 50 ribu. Bawang merah 35 ribu, kemudian bawang putih 50 ribu, kemudian bawang putih 50 ribu.